Fakta bahwa si kembar dengan konsisten disebut sebagai Fred dan George, bukan George dan Fred, sebenarnya itu menunjukkan sangat banyak tentang karakternya Fred. Hey guys, kembali lagi bersama aku Joe Hopper Chris. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga terus baik-baik saja ya. Si duo kembar yang terkenal akan keusilannya, dan juga kenakalannya, dan juga kelucuannya, yang juga terlihat sangat mirip, siapa lagi kalau bukan Fred dan George Weasley. Meskipun si Fred sama George ini terlihat sangat mirip, sehingga kadang orang tua mereka itu nggak bisa membedakan mereka berdua, mana yang Fred, mana yang George. Dan bahkan baik di buku maupun di filmnya, kita sering banget ngeliat kalau mereka berdua itu sering bersama. Jarang banget kita melihat satu tanpa yang lainnya, nggak mungkin kalau ada Fred, disitu nggak ada George. Dan meski gue telah membaca dan menonton film Harry Potter, cerita Harry Potter, novel Harry Potter berulang kali, gue tuh kadang-kadang juga sulit banget buat ngebedain mereka berdua. Sulit buat ngebedain bentukan fisik mereka, sulit juga untuk ngebedain sifat dan karakter mereka. Bahkan malahan waktu awal-awal nonton dan baca kisah Harry Potter. Gue tuh kayak nyatuin karakter mereka berdua gitu, nggak ngebedain mereka, soalnya di mana ada Fred, disitu juga ada George. Mereka itu punya tampilan fisik yang sama banget, sama persis, dan juga punya kelakuan yang 11-12 hampir sama. Tidak pernah benar-benar gue memperhatikan ada perbedaan di antara mereka. Jadi kayak menganggap si kembar itu adalah satu paket, satu paket dua orang. Nah, jadi kali ini di video ini, kita akan membahas perbedaan antara Fred dan George Weasley. Jadi segera persiapkan dirimu untuk menyaksikan video ini. Pertama, Fred disebutkan lebih banyak. Fred Weasley disebutkan lebih dari 900 kali dalam buku. Hampir 200 lebih banyak dari saudaranya. Ini bisa jadi karena Fred yang memiliki sifat lebih ramah dibandingkan dengan George. Fred juga lah yang lebih sering melakukan lebih banyak interaksi atau kegiatan dengan yang lainnya. Maksudku adalah, biasanya si George ini menunggu Fred yang membuka pembicaraan atau memulai duluan suatu kegiatan. Lalu, barulah George melanjutkan atau menimpalinya. Makanya, biasanya mereka dipanggil sebagai Fred dan George, bukan George dan Fred. Karena Fred yang selalu memulai segala sesuatunya terlebih dahulu. Dan dalam wawancara, si J.K. Rowling ini pernah mengatakan tentang bagaimana dia memutuskan untuk memilih membunuh Fred daripada George. Saya selalu tahu itu akan menjadi Fred. Dan saya tidak bisa dengan jujur memberitahu Anda mengapa. Tapi dia pikir orang-orang akan mengira bahwa George adalah yang akan mati. Sehingga si J.K. Rowling ini berpikir untuk membunuh karakter yang lebih vokal, yang lebih berperan. Adalah suatu kejutan bagi para penggemar serial Harry Potter. Gimana kalau menurut kalian, mendingan si J.K. Rowling itu membunuh Fred atau George? Komen di bawah. Kedua, George adalah pemain Quidditch yang lebih baik. Sementara Fred dan George adalah beater yang hebat dan merupakan jagoan untuk tim Quidditch Gryffindor. Ada lebih banyak penjelasan tentang George memukul bludger yang lebih baik daripada Fred. George adalah pemain Quidditch yang sedikit lebih agresif bila dibandingkan dengan saudara kembarnya. Dia digambarkan pernah memukul bludger pada pemain sebagai cara untuk melampiaskan perasaannya. Dan membalas pelanggaran dengan menyikut beater sliterin di wajah. Bahkan ketika dia bermain perang bola salju, dia memiliki bidikan yang lebih baik daripada Fred. Karena diketahui untuk menjadi seorang beater profesional, mereka harus punya sifat yang agresif. Jadi mungkin aja ini membuat George lebih unggul daripada saudaranya. Mungkin ini juga merupakan semacam pelampiasan emosi yang sehat yang dilakukan oleh George. Karena di luar lapangan itu biasanya dia lebih berbelas kasihan, lebih baik daripada Fred. Dan juga lebih bisa menahan emosi dibandingkan dengan saudara kembarnya. Yaudah lah pokoknya Fred sama George itu emang duo kembar yang paling hebat. Menurut gue ya ini ya, paling hebat dalam Quidditch Gryffindor. Pokoknya kalau gak ada mereka itu mungkin tim Quidditch Gryffindor akan terus mengalami kekalahan. Gimana kalau menurut kalian? Komen di bawah. Ketiga, Fred adalah seorang penghasut. Fred adalah pemimpin dari setiap perbuatan nakal si kembar Weasley. Ketika si kembar dan Ron mengeluarkan Harry dari Privat Drive di tahun keduanya, Fred lah yang mengemudikan mobil terbang Fort Anglia. Dia juga yang biasa selalu membuat lelucon terlebih dahulu. Fred adalah orang yang membebaskan salamander dari care of magical creature. Sehingga mereka bisa mencoba memberinya makanan kembang api filibuster. Dan Fred juga lah yang secara tidak sengaja menjatuhkan ton, tunch, tof, atau permen ajaib berwarna pelangi yang punya efek pembengkakan. Tepatnya membuat lidah konsumen membengkak ke ukuran yang tidak dapat ditentukan di depan Dudley. Fred juga lah yang punya ide licik untuk menggunakan ramuan penuaan untuk memasukkan nama mereka. Dan merupakan orang pertama yang melewati garis usia untuk melakukan percobaan itu. Fred juga lah yang pertama kali berani untuk mengungkapkan emosi perlawanannya terhadap Umbridge saat terjadinya konflik atau perdebatan dengan Umbridge. Ya kita tahulah bahwa para kembar ini pada akhirnya meninggalkan Hogwarts dengan sangat spektakuler. Dengan cara memulai penerbangan terakhir mereka dari Hogwarts dan menyebabkan kericuhan yang sangat hebat. Gila sih, gue seneng banget sama perlawanan si kembar terhadap Umbridge. Kalau kalian gimana puas gak? Komen di bawah. Keempat, George memperbaiki segalanya. Mungkin Fred adalah saudara kembar yang lebih berani. Karena dia tahu saudaranya ada di sana untuk mengurangi kerusakan atau memperbaiki segalanya. Fred dan George sama-sama memiliki sifat karismatik. Tetapi George seolah-olah merupakan karakter yang punya hati lebih baik daripada Fred. Ia mampu menjadi jauh lebih halus dan diplomatis daripada Fred. George adalah orang yang mengedit surat mereka kepada Ludo Buckman. Tahu bahwa kata-kata tertentu akan terdengar menuduh. Ini surat yang ditulis oleh Fred dan George Weasley ke Ludo Buckman pada Mei 28 1995. Surat itu merupakan upaya untuk menerima kemenangan mereka dari taruhan yang mereka pasang. Dengan Ludo pada hasil Piala Dunia Quidditch 1994. Dan si George ini juga lah yang pertama kali menyadari. Mengapa Hermione ingin masuk ke dapur sekolah? Setelah bertanya pada si kembar bagaimana caranya untuk mengakses dapur. Hermione Granger ini menemukan dapur dan dia itu berusaha meyakinkan para peri rumah yang bekerja di sana. Untuk menerima gaji dan liburan. Dan George ini bahkan juga yang mengingat untuk meminta kata sandi ruang asrama yang baru kepada prefect. Jadi yang gue baca juga dari kisah Harry Potter itu emang George ini lebih perhatian sih daripada Fred. Sama dia ini kayak bercandaannya itu lebih sopan. Kalau si Fred ini kan sarkastik. Kalau si George ini lebih sopan. Tapi kalau menurut kalian gimana perbedaannya? Make sense gak? Komen di bawah. Next. Kelima, George yang lebih simpatik dan Fred yang lebih lucu. Fred melontarkan lebih banyak lelucon dan kalimat daripada George. Dan seringkali menjadi orang pertama yang meniru dan mengejek saudara-saudaranya. Seperti menyapa Harry dengan memakai gaya angkuh dan formalnya Percy. Karena emang kita tahu kan si Percy ini adalah orang yang sangat menyebalkan. Makanya si Percy ini jadi target bulinya si kembar. Fred juga yang bertanya kepada Ron. Apakah dia keberatan untuk tidak mendapatkan ciuman darinya? Karena dijadikan prefek lalu kemudian menantang Ron untuk memberinya detention. George tentunya juga bergabung dengan lelucon-lelucon yang dibuat oleh Fred. Tapi dia mengerti lelucon macam apa yang mereka buat dari saudaranya. Dan tidak berlebihan dalam menimpali leluconnya. Di sisi lain, George lebih berbelas kasih ketika dibutuhkan waktu. Ketika Fred sedang menggoda Ron atas dugaan kematian Scabbers. Mengatakan mungkin lebih baik baginya untuk mati lebih cepat. Mungkin karena umur Scabbers yang sudah sangat tua. George setidaknya mencoba untuk menghibur Ron. Dan mengingatkan Ron bahwa Ron sendiri aja selalu mengeluh tentang tikus itu. Jadi buat apa bersedih terlalu lama? Dan saat saudara kembar mengolok-ngolok anggota keluarga. Itu adalah Fred 85% yang melakukannya. Tetapi ketika saudara kembar bersimpati atau membantu keluarga mereka. 80% yang melakukannya adalah George. Ketika salah satu dari si kembar melangkah sedikit melewati batas. Mencoba membuat adik laki-laki mereka mengucapkan sumpah tak terpatahkan. Atau memberi makan kembang api pada salamander. Atau melemparkan tongkat pemukulnya kepada Marcus Flynn. Itu adalah Fred yang hampir setiap saat melakukannya. Dan sementara Fred membuat Harry banyak tertawa. Ketika Harry membutuhkan bantuan atau tidak tahu apa yang sedang terjadi. George adalah orang yang selalu membantunya. Jadi kalau kalian itu lebih suka sama Fred atau George, komen di bawah. Keenam, Fred berbicara lebih dulu dan George biasanya yang menimpali. Ketika kamu sudah pernah membaca seluruh buku, kamu dapat melihat bahwa hampir selalu Fred yang berbicara lebih dulu. Biasanya ia yang memulai segala jenis lelucon atau komentarnya yang dramatis. Berlebihan dan terkadang menyakiti hati lawan bicaranya. Dia adalah pelopor lelucon, bapak dari segala lelucon. Main vokal atau vokalis utama yang pertama kali menarik perhatian semua orang dengan lelucon atau komentarnya. Sementara, George adalah saudara kembar berkepala dingin yang menjelaskan apa yang sebenarnya maksud dari kakaknya. Semacam hubungan timbal balik, Fred bahkan menyerahkan tugas kepada George untuk menjelaskan peta perampok kepada Harry ketika dia padahal bisa melakukannya sendiri. Faktanya, ketika Harry dekat dengan kedua si kembar, dia memiliki percakapan yang lebih lama dan lebih spesifik dengan George. Ialah yang sering menjelaskan peristiwa yang mungkin terlewatkan oleh Harry, rencana yang dia dan Fred miliki, atau hal-hal yang tidak terlalu dipahami Harry. Ketika si kembar menceritakan lelucon, Fred memulai kekonyolannya kira-kira 75%. Ketika si kembar mengambil tindakan seperti membeli butterbears untuk Laskar Dumbledore, bertaruh dengan Backman, atau tawar-menawar dengan mundungus Fletcher, Fred adalah pemain utama sekitar 85% yang melakukannya. Ketika si kembar menjual barang dagangan dari Weasley Wizard Whizzies, Fred selalu menjajakan dagangan mereka kepada orang banyak. Tentu saja, statistik ini dapat dengan mudah dijelaskan oleh fakta bahwa Fred adalah kembar pertama yang muncul di kepala Rowling ketika dia menulis duo itu. Lagi pula, tidak satu pun dari ratusan referensi pasangan yang pernah digambarkan sebagai George dan Fred. Mungkinkah mereka muncul begitu saja di kepalanya J.K. Rowling dengan urutan yang sama? Dan karena itu si Fred ini cenderung melakukan apa saja terlebih dahulu, bagaikan yin dan yang bagaikan simbiosis yang saling menguntungkan. Fred dan George benar-benar saling melengkapi satu sama lain dengan begitu sempurna. Fakta bahwa si kembar dengan konsisten disebut sebagai Fred dan George bukan George dan Fred. Sebenarnya itu menunjukkan sangat banyak tentang karakternya Fred. Cukup adil untuk menebak bahwa dia yang pertama kali lahir. Selalu yang pertama dalam segala hal, mau itu ngobrol atau apapun, dia yang pertama kali ngelakuinnya. Apapun perbedaannya, aku dapat memberitahu kamu satu hal yang sangat menyedihkan. Fred sudah mati dan George selalu sedih ketika mengingat nama Fred. Ya, kematian Fred mungkin adalah salah satu terburuk dari seluruh seri Harry Potter. George ditinggalkan oleh setengah dirinya yang lain. Ya, itu sudah semuanya. Dan inilah akhir dari video ini. Sekarang coba kalian narahkan tongkasir kalian ke tombol subscribe. Klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik. Supaya aku main semangat untuk ngebahas video Harry Potter di channel ini. Oke, kita lanjut pembahasan tentang Harry Potter, fantasi, apapun itu di video selanjutnya ya. Karena banyak banget dari kalian yang request untuk terus ngebahas tentang Harry Potter di channel ini. Dan pastinya akan kulakukan. Karena aku sangat suka, sangat love sama kisah Harry Potter. Oh iya, jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk ide-ide video selanjutnya. Dan aku juga berharap kamu menikmati video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Follow aku di Instagram gampang aja. At Johoper Chris. Dan juga follow at Wanda Chris. Kalau kamu ingin memiliki merchandise-merchandise Harry Potter yang penuh dengan kajaiban. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya. Biar kamu tahu kalau aku upload video baru. Karena aku sangat suka untuk ngebahas semua hal ini bersama kamu semua. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye. Sampai jumpa.